Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indri Rahmawati Disini saya akan menjelaskan proposal PKM Yang telah saya buat bersama anggota saya Yang berjudul Pemanfaatan jerami sebagai bahan baku kertas Kita kenalan Buyut dari tim pelaksana Dari proposal PKM saya Yang pertama ada Bapak Hanif Sebagai pemimpin Yang kedua ada Efilia sebagai ketua Dan yang ketiga saya sendiri Yaitu Indri Rahmawati sebagai anggota Pada latar belakang Indonesia merupakan negara yang dikenal Dengan melimpahnya hasil bumi Dari sektor pertanian Atau negara agraris dari zaman dahulu Yang mana merujuk ke hasil pertanian Salah satunya padi Padi masih menjadi salah satu tanaman Yang masih paling banyak ditanam oleh warga setempat Terutama di desa Selaranglor Dan sekitarnya Dari segi manfaatnya Beberapa masyarakat baru bisa memanfaatkannya Sebagai olahan pakan ternak Dan mayoritas masyarakatnya Membakarnya di lahan setelah selesai masa panen Setelah menelik dari beberapa sumber literasi yang ada Sudah ada pembahasan mengenai pengolahan Dan pemanfaatan jerami Hingga pengolahannya menjadi kertas Dengan proses yang sederhana Yang menggunakan alat dan bahan juga sederhana Dasarkan analisis yang telah didapat Permasalahan yang akan dihadapi yaitu Membuat mentahan jerami agar menjadi lebih bermanfaat Dan bernilai pada masyarakat di masa yang akan datang Dalam kegiatan sehari-harinya Sebagai petani Apakah masyarakat mengetahui Manfaat lain dari jerami yang telah mereka panen saat itu Tujuan kami yang pertama yaitu Memberikan pengetahuan manfaat jerami kepada masyarakat Yang kedua memberdayakan sebertenaga loka Terutama ibu-ibu pembinan kesejahteraan keluarga Atau yang biasa kita sebut ibu-ibu PKK Yang ketiga mempererat hubungan antar warga Yang keempat membangkitkan minat usaha mahasiswa Melalui inovasi produk Yang kelima terciptanya penerus bangsa Yang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan Dan masyarakat setempat Gambaran masyarakat sasaran kami Yaitu masyarakat di desa Selaranglo Yang sudah memiliki kelompok ibu-ibu Pembinaan kesejahteraan keluarga Atau PKK Yang mana ibu-ibu ini tidak bekerja Atau biasa disebut sebagai ibu rumah tangga Sebagai mitra utama dalam sumber daya manusia Namun tidak menutup kemungkinan Jika masyarakat umum dari golongan umur Lainnya ingin berpartisipasi dalam kegiatan kami Di desa tersebut sangat dekat Dengan lahan persawahan Walaupun tidak secara keseluruhan Masyarakat berprofesi sebagai petani Dengan hal ini Masyarakat terutama ibu-ibu PKK Dapat menambah ilmu Sekaligus mengisi waktu luang mereka Dengan membuat kertas dari bahan jerami Secara geografis Kondisi alam di desa Selaranglo Ini sangat cocok untuk Bercocok tanam Berbagai macam tumbuhan Karena kondisinya yang sangat dekat Dengan gunung selamat Wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar Semakin didukung dengan lahan pertanian padi yang luas Dan hasil jerami yang dapat dihasilkan Berbanding lurus dengan keberhasilan panen Terlebih dalam kurun waktu 1 tahun Biasanya terjadi 2 kali masa panen Kurang lebih dalam 6 bulan sekali terjadi masa panen Untuk pemanfaat jerami di desa ini Masih tergolong rendah Masyarakat hanya menggunakan sebagai penutup lahan pasca panen Dengan membakarnya Dijadikan pupuk Dan sebagai pakan ternak Dengan pertimbangan itu Dapat memiliki potensi untuk kerjasama bersama kami Untuk supplier bahan baku utama Untuk pembuatan kertas Ada tahap pelaksanaan yang dilakukan pertama Yaitu ada proses pembuatan proposal 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 ini bertujuan untuk menjelaskan Tentang konsep produk dan konsep kegiatan Secara menyeluruh kepada calon mitra kerjasama Dan benefit yang akan diperoleh oleh kedua pihak Yang kedua melakukan penyeluruhan Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi Dan memberikan arahan kepada para masyarakat Setempat tentang manfaat lebih dari jerami Sebelum dilakukannya kegiatan program Yang ketiga ada persiapan bahan baku dan alat produksi Memastikan bahan baku tersebut telah tersedia Untuk dipakai dan alat produksi yang menjakau Yang keempat ada pelaksanaan kegiatan Setelah alat dan bahan tersedia Maka pekerja mulai kegiatan dengan dilakukannya Pengumpulan jerami atau ampas dari padi Lalu jerami tersebut diolah hingga menjadi kertas Yang kelima ada quality control Yaitu melakukan pengecekan Dari hasil yang telah jadi Memeriksa ketersediaan bahan baku yang masih ada Jika sudah sesuai harapan Maka produk siap pakai dan dapat dibawa pulang oleh pekerja Jika sudah sesuai harapan Maka produk siap pakai dan dapat dibawa pulang oleh pekerja Masyarakat di desa Selarangor Timeline kegiatannya Yaitu bulan pertama kita melakukan persiapan Seperti mengirim proposal survei Dan setelah dilakukannya penyuluhan Langsung masuk ke dalam tahapan pelaksanaan Yang kedua yaitu masih dilakukannya pelaksanaan Dan yang ketiga bulan terakhir Dilakukannya pelaporan dari kegiatan yang telah kita lakukan selama 3 bulan Yang terakhir ada rincian biaya Yang pertama yaitu Pebelian alat-alat produksi sebanyak Rp2.027.000 Yang kedua ada biaya transportasi untuk survei pengirman produk Dan biaya konsumsi sebanyak Rp1.110.000 Dan yang terakhir ada biaya keikutsertaan dalam program dan gaji kerja Yaitu sebanyak Rp2.500.000 Dengan jumlah Rp5.637.500 Itu saja penjelasan saya terkait Pemanfaatan jerami untuk bahan baku kertas Kurang lebihnya mohon maaf Saya Indah Muwati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh